Halo semuanya balik lagi di channel ini So, di video kali ini Gue pengen membahas game yang lumayan menarik banget Karena game ini Mereka punya story Mereka ngambil story Dari fable yang relate banget Pas gue kecil ya Karena dulu gue sering denger atau baca Dan ya langsung aja kita bakal bahas The Lies of Pi So, disini gue peringatkan dulu Buat kalian yang Nggak suka di spoiler Kalau belum main gamenya sampai tamat Jadi gue sarankan kalian tamatin dulu aja Kalian main dulu aja Pelan-pelan sampai kalian tamatin Dan mengerti ceritanya Setelah itu kalian boleh balik Ke video ini Disini gue mulai Dari hal yang gue suka ya Disini yang gue suka Salah satunya adalah storynya Karena disini storynya itu Mengusut tentang Dongeng Yang gue dulu kecil Yaitu sering banget Gue baca Karena emang gue suka banget ini Fable-nya Dan ada beberapa juga sih Fable Fable atau dongeng-dongeng Yang gue sering banget denger atau baca Dan di game ini tuh Mereka ngambil cerita Fable atau dongeng Dari Pinocchio Jadi mungkin Banyak dari kalian Itu tau banget Tentang dongeng Pinocchio Yang sebuah boneka kayu Eh yang kalo bohong Hidungnya bisa panjang Nah itu dia Pinocchio Dan Ya disini untuk storynya itu Menurut gue Lumayan bagus Eksekusinya Karena gue makin lama Makin penasaran Gue pengen tau Ini itu Karena di game ini Storynya itu tentang Sebuah kota krat Yang mereka tuh udah Punya teknologi maju Dalam Memanfaatkan unsur Dari Sebuah sumber daya yang namanya Ergo Sampai mereka tuh bisa bikin Puppet Atau boneka-boneka Yang Bisa bergerak sendiri Tanpa Tanpa digerakin Nah intinya Jadi sebutnya itu Puppet Kita sebutnya Puppet ya Daripada robot Dan Seiring berjalannya waktu Tiba-tiba Puppet-puppetnya itu Menggila Dengan sendirinya Jadi Puppet-puppetnya itu Mereka Ngebunuh-bunuhin manusia Tiba-tiba Yang harusnya Tujuan awalnya itu Diciptakan puppet Buat Ngebantu pekerjaan manusia Tapi Tiba-tiba Puppet-puppetnya itu Jadi gila Akhirnya Puppet-puppetnya itu Ngebunuh Hampir semua orang Yang ada di kota Krat Ya Dan disitulah Pinocchio itu Diciptain Jadi disini Pinocchio itu Dia Badan itu Diciptain Atau sistematis Semuanya itu Badannya Diciptain Sama si Gepetto Dan dia itu Dihidupkan Sama Sophia Sophia itu Disini itu Dia digambarkan Kayak Disini gue sebutnya aja Indigo ya Indigonya dalam Kalau dalam dunia mereka lah ya Kita sebutnya aja Indigo Karena dia itu Disini digambarkan Sebagai sosok Yang bisa Ngerasain Ergo itu Sendiri Jadi cuma dia yang bisa ngerasain Manusia lain tuh Nggak bisa ngerasain Jadi dia Kita sebut aja Indigo Dan disini Pinocchio itu Tugasnya Itu buat Nyari tau Apa yang terjadi Sama kota Krat Dan sekitarnya Dan nyari tau juga Siapa Yang ngebuat Ini bisa terjadi Jadi Itulah cerita Itu hampir sama Sama mekaniknya Bloodborne Kalau kalian udah pernah main Bloodborne Itu dia hampir sama Mekaniknya Cuma ada beberapa Hal yang dimper simple Contohnya Kayak Disini UI nya aja Itu di game ini Di boltnya Ke utility nya Jadi kayak Throwing objek Atau isi darahnya itu Mereka lebih Ditekankan ke situ Jadi Di UI nya itu Cuma ada bawah atas Yang lebih ditekenin Kalau yang kiri kanannya itu Ya karena disini Nggak bisa pake Dua senjata Jadi Mereka paling UI nya itu Dibuat lebih simple lagi Buat senjatanya Intinya mereka Lebih nekenin Ke utility item nya Daripada Senjatanya Disini Dan disini Di game ini Ada juga Mekanik Yang namanya Legend arms Ya Kalau di sekiro kan Kita Dikasih prosthetic arm Itu bisa buat Lompat-lompat Dari Atap ke atap Atau tembok ke tembok Gitu Pokoknya lewat atas lah Kalau disini Nggak kayak gitu Sistem nya Jadi Legend arms ini Itu ngebantu Buat combat battle kalian Jadi setiap Legend arms itu Ada yang buat Ngetrigger Parry nya Lebih Jauh lebih Mudah Atau kalian bisa Menjarak jauh Atau kalian bisa Stagger musuhnya Jadi lebih mudah Dan ini Gue suka banget ya Karena Jadi jauh lebih Mudah Jadi gue suka banget Sama Mekanik legend arms ini Apalagi Dia ada banyak Tipe legend arms Dan disini Gue Lebih sering pake Yang Gue lupa namanya Kalau nggak salah Itu yang nembak Dia nembak gitu Dari jauh Nanti kalau pelurunya Udah nempel Pelurunya bisa meledak Di musuhnya Dan Ada lagi yang gue suka Disini tuh Mereka Mekanik senjatanya Itu senjatanya Bisa dikombinasiin Coy Itu salah satu Yang gue suka Itu ngebuat Senjata lu Misalkan Senjata lu jarak deket Itu bisa jadinya Jarak panjang Dan Jadi di senjata ini Gue Dibagi jadi dua Antara handle Pegangan Dan mata Pedangnya gitu Ujung senjatanya lah ya Pegangan dan ujung senjata Nah ini tuh Semuanya bisa ditukar-tukar Antara senjata ya Jadi kalau misalkan Kalian pengen Ujungnya tombak Terus Pegangannya itu Senjata pedang Itu bisa Atau Pegangannya tombak Terus Ujung senjatanya itu Pisau Itu bisa Gitu Kayak gitu Dan ini gerakannya Ngikutin si Pegangannya ini Jadi Gerakannya misalkan Kalian pengen kenceng Terus Senjata kalian pengen panjang Itu kalian tinggal Gritsword Gritsword ya Ujung dari Gritsword itu Kalian pindahin Ke pegangan Yang gerakannya itu Cepat Nah itu bisa Kayak gitu Yang membuat Ini jadi Bervariasi sih Gerakannya itu Ya Mekanik ini Dari kombinasi Senjata itu sendiri Makanya jadi Lebih menarik Combat mekaniknya Dan Kalau buat Playstyle ya Menurut gue Ini bakal jadi Point minus Karena Playstyle nya disini Gak terlalu banyak Ya Antara Main cepet Atau Main Power Kalau main cepet Kalian lebih ke Dodging Jadi kalian Gak ada Parry sama sekali Karena kalau kalian Sekali parry Itu Damagenya sakit Banget Nembus Ya Kalau kalian Gak berhasil Itu bakal Nembusnya Sakit banget Makanya kalau Speed Itu lebih ke Dodge Dan kalau Power itu Lebih ke Parry Karena disini Kalau power itu Darahnya itu Banyak ya Kalau dodge itu Darahnya belum tentu Banyak Dan Apalagi Dia tuh ada Disini Status yang namanya Guard Regain Guard Regain Nah Guard Regain itu Gak bantu Buat kalian Kalau ngeparry Darahnya berkurang Itu namanya cepet Gitu Jadi kalau main power Itu Kalau itu Dia lebih ke parry Kalau cepet Lebih ke dodge Gitu ya Paling cuman Itu aja sih Paling itu aja sih Karena Source like sebelumnya Itu Elden Ring Itu Elden Ring aja Itu bebas banget ya Untuk playstylenya Ada yang main magic Ada yang main Pokoknya Kalau Elden Ring Udah jangan ditanya ya Untuk kombinasi Kombo Kombinasi Playstylenya itu Gila gitu Kalau Lace of P Dibandingin Elden Ring Menurut gue Masih belum ada Apa-apanya Kalau untuk Masalah Variasi Playstyle ya Gitu ya Tapi menurut gue Gue udah cukup puas Untuk beberapa Animasi Combat yang Mereka sajiin Di game ini Itu main Bagus Apalagi gerakannya Cantik-cantik semua Gak epic Tapi cantik Dan indah ya Gue suka banget Nah gue lupa ini ya Pas tadi record Gue lupa bahas ini Jadi sekarang baru Kepikiran pas lagi Ngedit Jadi gue bisa bilang ya Ini game Soulslide ini tuh Game yang paling mudah Dibandingkan Soulslide yang lainnya Karena Mechanic Legend Arms Dan Kombinasi senjata Dan sebagainya Yang dibuat Diversimple dan Banyak hal lagi lah Yang ada di mekaniknya Gitu coy Jadi bener-bener Mekaniknya Mekanik Soulslide nya ini Bakal lebih Kalau orang-orang bilang Lebih friendly lah Lebih mudah lah Dipahami Buat orang-orang yang Belum terlalu Kenal Soulslide Buat Pendatang baru lah Intinya Gitu ya Dan ngomongin Cantik dan indah ya Disini kita bahas aja Tentang Desain karakternya Dan desain Semua latarnya lah ya Tempatnya Dan sebagainya Menurut gue disini Ini bener-bener Cantik dan indah Menurut gue Apalagi Sopia nya Tapi bener coy Gue serius Jadi ada Jadi antara semuanya tuh Semuanya Bener-bener digambarkan Dan cantik dan indah Walaupun ini game Lumayan dark Tapi dari segi warna pun Mereka colorful Birunya aja Biru terang Ya Kalau dilihat disini kan Bakal banyak banget Warna biru Nah birunya tuh Biru terang banget Dan kalau ada warna yang lain Juga warnanya terang juga Misalkan kayak emas Dan sebagainya Jadi gak keliatan kayak Dark gitu Lebih ke Ya masih keliatan indah lah Gak terlalu dark-dark banget Dan dari desain karakternya Juga ya Desain karakternya tuh Di setiap karakternya Semuanya menggambarkan Karakter itu sendiri Setiap karakter semuanya Dibikin Ada isinya coy Gak cuman gitu doang Ya jadi Bukan beberapa sih Semuanya Semua karakternya Yang kalian temuin Mereka tuh Bakal Ikut andil gitu Dalam perjalanan kalian Kayak contohnya disini Gue ketemu karakter Namanya Fenicni Ini Fenicni Lumayan unik juga Jadi awalnya Gue kira Ini kayaknya dia Dia yang jahat Tapi ternyata Dia tuh Paling baik disini Baiknya karena Dia kalau punya teknologi Dia tuh kasih ke kita Terus kita di Kasih tau juga Cara Pakainya Dan dia tuh Beberapa hal juga Kalau kita tanya Juga dikasih tau Sama dia Jadi menurut gue Semuanya Pas gitu Dan Jadi lebih menarik juga Jadi gak ada yang kosong Gak ada yang gak penting Karena ini kan Game-game kayak gini Kan mereka RPG juga Jadi mau gak mau NPCnya harus berisi dong Karena beberapa Game Souls like Itu Kadang Misalkan ya Dia tuh karakternya Cuman ngejual barang Kita kayak gak dikasih Rasa penasaran gitu Pada karakter yang Cuman ngejual doang Tapi di Last of Pay ini Karakter yang ngejual item pun Mereka dikasih Porsi yang cukup penting Dalam perjalanannya Si Pinocchio ini Gitu Jadi gue suka banget Ya Karakter-karakter disini Apalagi mereka ngedesain Dengan sangat cantik Semuanya Apalagi Sophia Disini lore-nya Semuanya dijelasin Dengan sangat jelas Gue puas banget Membaca setiap page Page page-nya Mereka gak ngasih banyak Tulisan Karena biasanya RPG itu ngasih banyak tulisan Kalau dia gak Dikasih secukupnya Dan tulisan disitu Emang Gak kayak Ngejelasin gitu Tapi kayak Pesan Kayak pesan Dia tuh Kerennya kayak gitu Anjir Bener-bener keren Kayak pesan gitu Jadi gue baca Gue kayak ngebaca Pesan orang Terus sama mama Gue ngerti lore-nya Oh begini Oh begini Oh begini Gitu loh Karena biasanya Kalau dikasih Deskripsi tuh Atau Bacaan Itu bener-bener Kayak di Kayak deskripsi gitu Coy panjang Buat Orang kan males Baca ya Kalau ini enggak Ini kayak pesan Jadi kalian baca Dia ngomong apa Jadi Secara langsung Kalian bakal ngerti Lore-nya kayak apa Gitu Dan ini Lumayan Enteng sih Diterima Gue suka banget Dan ini ya Ya mungkin ini terakhir ya Terakhir ya Tentang musuh-musuhnya Desain musuhnya juga Menurut gue Menarik banget Karena kalau dilihat Kayak Contoh ya Satu musuh Ini king of puppet aja Gue gak Gue gak expect Kalau king of puppet tuh Bentuknya bakal kayak gitu Gitu Oke setiap gue Ngelawan bossnya tuh Gue kayak Ih gue mau tau nih Dia apa ya Dia makuk apa ya Eh kok dia bisa kayak gini Dan Di setiap Dan nanti ya Di setiap Inian bossnya itu Bakal banyak banget Twist yang Ngebuat player kayak Eh lo kok mirip gitu Lah kok sama gitu Jadi kalian kayak Berpikir kayak Oh ini jadi kayak gini Jadi kayak gini Menarik lah Karena nyatu sama Story-nya dan lore-nya Gitu coy Menurut gue So Oke Buat kesimpulannya Last of P ini Menurut gue Worthy banget ya Buat dicoba Apalagi buat kalian yang Emang relate banget Yang kecilnya sering Dengar-dengar Dongeng-dongeng Atau fable-fable Yang jelas ini Wajib lah Kalian rasain Experience dari game ini Dengan story-fable-nya ini Gitu Dan Apalagi dia di Terakhirnya Di endingnya itu Dia ngetease Mungkin ya Tapi gue berharap banget sih Ini Kejadian sih Kalo mereka tuh Bakal ada Squel-nya Dari game ini Gitu Jadi dia ngetease Karakter Doroti Dari The Wizard of Oz Kalo kalian pernah Baca Atau denger Dan ini bakal menarik banget Dimana Ada Pinocchio Terus ketemu Doroti Gitu Jadi fable ini bergabung Jadi kayak Marvel gitu lah Jadi semuanya Kayak bergabung gitu Tapi gue Berharap banget sih Kayak Alice in Wonderland Terus Snow White Atau Banyak lah pokoknya Dari fable-fable itu Nyatu nanti Jadi satu Ngelawan satu villain Ya semoga aja Kejadian Tapi menurut gue Buat kalian yang Emang gak familiar Sama Soul Slug pun Gue Masih rekomendasi Ini sih Daripada Elden Ring Yang buat kalian mainin Gitu Ini buat yang Gak familiar sama Soul Slug ya Kalian Cobain dulu aja Last of P Dan Ya kayaknya cukup sih Buat pembahasan Gue kali ini Jadi Kalo kalian punya pendapat lain Atau Ya apapun itu Kalian tinggal Comment aja di bawah Kita diskusi Bagaimana Game Last of P Kali ini So Ya thank you Buat semuanya Sudah mau dengerin Gue ngomong So Dan thank you Juga bagian Sudah support So Kita bakal Ketemu lagi Mungkin di Bahas-bahas Yang lain So Ya Sub indo by broth3rmax